Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra dari Nuna Sudworking, kita unboxing power tools lagi Oke, kali ini saya kedatangan sebuah impact driver cordless 12V Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke meja eksekusi Oke teman-teman, ini dia ya, impact driver dari Inco, tipenya S12 Di sini tertulis beberapa spesifikasinya Ini silahkan baca ya teman-teman ya, nanti kita uji untuk kebenarannya Baru ini bisa power share dengan beberapa power tools dari Inco yang lainnya Dapat 2 buah baterai, di belakangnya kita lihat Ada beberapa keterangan fiturnya di sini Ini ya, nanti saya akan jelaskan Baru bonus-bonusnya Langsung saja ya kita buka, isi dalamannya kita lihat Ini untuk membukanya, tipenya sama ya dengan DCA ya Jadi tidak ada pengaitnya lagi, tapi dia nyantol gitu, harus ditekan seperti ini Ditekan, baru ditarik Mirip sekali dengan DCA Oke ini dia isi dalam boxnya ya semuanya, sudah saya keluarkan Kita dapat buku panduan, dapat wall charger, dapat 2 buah baterai, dapat berbagai macam bit obeng di sini Lalu dapat impact drivernya Oke sekarang kita bahas satu persatu untuk wheel quality-nya Yang pertama kita dapatkan wall charger, untuk wall charger-nya ini sama persis dengan wall charger yang kita dapatkan kalau kita beli board Inco Super Select Yang kemarin saya sudah bahas ya teman-teman ya Ini sama persis Untuk wheel quality bagus ya, plastiknya bagus Lalu finishingnya juga rapi Dan di sini outputnya sama ya 12W dan juga 13,5V Made in China Lalu untuk baterai, ya ini juga sama ya Sama dengan board Inco Super Select kemarin Untuk spesifikasinya juga sama 1,5Ah 12V Dan wheel quality-nya juga bagus dan rapi ya untuk finishingnya Lalu kita dapat mata obengnya Ini mata obengnya katanya bahannya sudah CR-V Kalau sudah CR-V ya sudah standar lah ya teman-teman ya Seperti ini Kalau dari penglihatan dan juga pandangan mata saya sih ini lumayan bagus ya Lumayan bagus untuk kualitasnya Nanti kita akan uji ya Berikutnya impact drivernya Untuk desainnya ini impact drivernya cantik ya teman-teman ya Desainnya ini bagus Lalu untuk wheel quality Bahan material yang dia gunakan Yang kuning ini plastik Dan yang hitam ini karet Ini karet ya Kalau yang Inco ini di emboss Tetapi ini plastik diwarnai dengan warna hitam Untuk finishing ini rapi sekali Memang kualitas Inco sudah tidak diragukan lagi ya Kalau membuat barang itu memang bagus dan rapi ya Rapi sekali teman-teman Bisa dilihat ya Tidak ada plastik yang leber-leber Lalu penempatannya itu sangat proporsional ya Jadi enak untuk dilihat Lalu untuk kepalanya ini Ini bahannya adalah coran aluminium Untuk part-part yang bisa digerakkan Kita akan coba ya Enak tidak ada masalah teman-teman Untuk trigger Enak juga tidak ada masalah ya Enak Berikutnya kita bicara fitur-fitur yang ada pada impact driver ini Untuk fitur-fitur ini juga sudah lumayan lengkap ya Yang pertama Ini ya Dia Quick release Jadi enak ya Tinggal pasang tinggal copot dengan cara menarik ya Quick release Lalu ada reversible disini Ada indikator baterai Lalu ada LED light Untuk menerangi kita pada saat bekerja di tempat yang gelap Lalu yang pasti ini sudah cordless ya teman-teman ya Sudah tidak menggunakan kabel-kabelan lagi Berikutnya kita bicara spesifikasinya ya Spesifikasi tertulisnya adalah RPM-nya dia di 2000 RPM Lalu untuk voltase baterainya 12V Untuk caknya ukurannya 1.4 ya Atau 6mm Dan pukulan per minitnya itu Dia disini dinyatakan bahwasannya 2800 ya Dan untuk torsinya adalah 100Nm Untuk pukulan dan torsi saya tidak bisa uji ya teman-teman ya Karena saya tidak ada alatnya Jadi nanti saya akan menguji yang saya punya alatnya saja ya Yang pertama saya akan uji adalah chargerannya Kita lihat berapa outputnya Disini sudah menyala ya Cuman agak redup cahayanya Ini sudah menyala Kita colokin ke baterainya Kita lihat nanti berapa outputnya Sudah mengecas ya Warna merah disini Ini ya 9W teman-teman Kita coba ke baterai 1 lagi Apakah sama 9W Ya sama ya teman-teman ya 9W untuk output yang dihasilkan oleh chargerannya Ini baterainya saya biarkan sampai penuh dulu Nanti kita akan uji untuk voltase dari baterainya Sekitar 1 jam setengah pengecasan Dia naik ya jadi 10W Chargernya naik menjadi 10W untuk arusnya Oke baterainya sudah penuh ya Sudah terisi penuh Sudah hijau nih Sudah hijau Kita tes langsung ya Berapa voltase dari baterainya Ya bisa dilihat sendiri ya 12,5V Spek baterainya jadi benar ya Sekarang kita akan uji RPMnya ya Kita cabut dulu menggunakan baterai yang sudah kita isi full ya Sudah saya pasangkan stiker disini Teman-teman fokus ya Ya RPMnya di 2157 Jadi dia over spec ya Menuliskan 2000 Setelah kita tes dia 2000 lebih Mantap Berikutnya kita akan uji Vformanya Disini saya ada beberapa ukuran skrup ya Yang ini 1,5 Yang ini 2 inci Yang ini 3 inci Dan ini ada skrup dengan kepala hex Kita akan coba semua ya Ini medianya adalah kayu mahoni ya Kayu mahoni Semuanya saya lakukan tanpa pre drilling sebelumnya Jadi langsung saya skrup Disini saya juga menggunakan mata obeng Yang dapat dari paket pembeliannya ya Ini ada beberapa mata obeng Sekalian melihat bagaimana kualitas dari mata obengnya Oke sekarang kita akan uji Vformanya untuk menyekrup Tadi kan rencananya saya akan menggunakan Bit obeng bawaannya ya Yang kita dapatkan dari paket pembelian Tapi ternyata ini kan cuma PH1 Untuk ukurannya ini PH1 ya PH1 jadi saya tidak rekomendasikan untuk menyekrup Ini cocoknya ke menggunakan PH2 ya Untuk skrup yang besar-besar seperti ini Menggunakan PH2 Jadi saya menggunakan PH2 punya bos Yang ini Nanti yang lainnya saya akan menggunakan Untuk yang hex ya Untuk yang hex seperti ini Yang ini Saya akan menggunakan mata obeng bawaannya Kita menyekrup dari skrup yang paling kecil Ini ukuran 1,4 1,4 Oh iya 1,4 ya Bukan 1,5 teman-teman Enak ya Tidak ada masalah Ukuran 2 inci Enak juga Tidak ada masalah Yang terakhir ini ukuran 3 inci ya Untuk skrup Enak ya Tidak ada masalah untuk menyekrup Sekarang kita akan coba buka Bisa 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 Untuk ukuran 3 inci Tidak bisa ya teman-teman ya Tidak bisa teman-teman Kalau saya paksakan Akan merusak Mata skrup Atau mata obeng yang rusak Jadi untuk Skrup ukuran 3 inci Yang sudah masuk Tidak bisa dikeluarkan Dengan tenaga dari Impact driver ini Kita langsung ke Skrup yang hexagon Seperti ini ya Kita ganti Ini ukuran 8 Eh sorry 10 Ini tanpa Pre-drilling semuanya ya teman-teman ya Jadi langsung saja Saya skrup Ya masuk semua ya teman-teman ya Ini skrup Untuk roofing Ukuran 8 Untuk kepalanya Kita ubah dulu Sekarang kita akan coba buka Ya tidak ada masalah Yang tidak bisa terbuka Hanya skrup Ukuran 3 inci ini ya Yang lainnya berjalan Dengan lancar semuanya Kalau tadi saya Menyekrub di media Yang keras Kayu Mahoni Sekarang saya Menyekrub di media Kayu yang tidak keras ya Ini triplek Menggunakan berbagai macam Ukuran jenis skrup disini Kita lihat Apakah tenaga Dari impact driver ini Pas atau berlebih Kita lihat ya Kalau dia berlebih Biasanya merusak Medianya ya Terima kasih telah menonton! Jangan lancar semuanya Jangan lancar semuanya Terima kasih telah menonton! Ini Tenaganya pas Menurut saya ya Teman-teman ya Oke itu tadi ya Ulasan serta review singkat Tentang impact driver Inco S12 Yang mungkin bisa saya paparkan Sekarang saya akan bahas Plus minusnya Menurut sudut pandang saya pribadi ya Nanti kalau teman-teman Punya sudut pandang berbeda Jangan dijadikan pertenangan Silahkan aja Dituliskan di kolom komentar Sebagai tambahan referensi Buat yang lain Dan juga saya ya Nanti saya akan baca-baca Menentang ada yang terlewat kan lumayan ya Sudah dijelaskan oleh teman-teman Yang punya pandangan yang berbeda Sekarang saya akan bahas Dari keunggulannya terlebih dahulu Yang pertama adalah Build quality dan bentuknya Kalau dari bentuk Ini referensi masing-masing ya Kalau saya sih Suka ya dengan bentuknya Lalu dari build quality Memang kalau Inco Tidak usah diragukan lagi teman-teman Material bahan yang dia gunakan Memang bukan kaleng-kaleng ya Yang kedua Tenaganya pas Untuk kegiatan woodworking Jadi menggunakan Inco ini Tidak perlu effort lebih ya Untuk menjaga-jaga Agar skrup rusak Atau media yang kita skrup rusak Ini tenaganya pas teman-teman Pada kayu keras juga Tidak ada masalah Tadi saya menyikrup di kayu mahoni ya Membuka skrup 3 inci Tadi tidak bisa Tapi saya rasa itu wajar ya Itu wajar kenapa Karena biasanya Kalau kita menggunakan skrup 3 inci Biasanya saya ya Saya Kalau teman-teman mempunyai kebiasaan berbeda Ya tidak apa-apa Kalau saya biasanya Menggunakan skrup yang panjangnya Sudah lebih dari 3 inci Saya akan melakukan Pre-drilling sebelumnya Itu gunanya agar Ya itu tadi Tidak macet ya Pada saat kita buka Dan juga pada saat kita skrup itu Media kayunya tidak pecah Teman-teman Lalu keunggulan ketiga adalah Ada indikator baterainya Teman-teman Terlihat sepele memang Tapi bagi saya Indikator baterai ini penting Sehingga pada saat Saya gunakan untuk bekerja Saya tidak hanya mengira-ngira ya Sisa baterainya tinggal berapa Kalau ada indikator seperti ini Kan kita sudah tahu ya Oh tinggal segini lagi Jadi kita sudah mempersiapkannya Lalu yang menjadi kekurangan Menurut saya Ini yang saya temukan Baru cuma satu Kalau teman-teman menemukan yang lain Silahkan aja dituliskan Di kolom komentar Sebagai tambahan referensi Adalah Suara impactnya ya Ini suara impactnya Keras sekali Kalau saya bandingkan dengan Impact driver Cina ini Ini 20V Suaranya hampir sama ya Ini mungkin lebih berisik Tapi ya hampir sama suaranya Jadi kalau saya bandingkan dengan Makita Makita yang Nah Makita yang ini Ini suaranya Jauh lebih berisik ya Dibanding Makita Meskipun Makita ini Yang tidak adem-adem banget Tapi ya kalau kita pakai Untuk bekerja Inco ini lebih berisik Lalu kesimpulannya Apakah impact driver Inco ini Layak untuk dibeli Kalau menurut saya sih layak ya Dengan harga 849 ribu Ya kita bulatkan aja ya Jadi 850 ribu Dengan build quality seperti ini Lalu fitur-fitur yang juga lengkap Spesifikasinya mantap Saya rasa ini worth it untuk dibeli Apalagi buat teman-teman yang memang Punya hobi Atau punya kegiatan woodworking ya Oke mungkin begitu saja Yang bisa saya sampaikan Jangan lupa like Dan juga subscribe channel saya Agar tidak ketinggalan informasi Tools-tools yang terbaru Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh